Berikut ini cara merekam layar HP Realme C55 dengan suara. Oke langsung saja, langkah pertama buka pusat kontrol. Kalian dapat mengakses dengan tarik dari atas ke bawah. Di pusat kontrol cari perekaman layar. Sebelum memulai rekam layar, di sini harus kita setting terlebih dahulu. Kalian tahan di perekaman layar. Ini akan membuka pengaturan perekaman layar. Di sini kalian dapat mengatur suara sistem atau mikrofon. Nah untuk suara sistem atau mikrofon ini, kalian aktifkan sesuai kebutuhan. Misal ingin merekam suara sistem saja, aktifkan suara sistem. Atau kalian ingin merekam suara kalian. Untuk membuat konten tutorial, aktifkan suara mikrofon. Lanjut, bagian definisi atau resolusi. Silahkan dipilih sesuai kebutuhan. Semakin tinggi resolusi dipilih, nah semakin bagus hasilnya. Lanjut, laju bingkai dapat dipilih. Untuk rekam video kamera depan, bisa diaktifkan misal ingin merekam konten game. Dan kalian ingin menampilkan wajah. Selain itu, kalian juga dapat menampilkan ikon bulat kecil. Selama proses rekam layar, aktifkan tampilkan sentuhan layar. Untuk format video, silahkan pilih yang H.264. Karena format ini mendukung semua perangkat. Setelah kita setting, barulah dapat rekam layar. Pilih rekam layar. Nanti akan tampil ikon merah seperti ini. Untuk ikon ini dapat dipindah-pindah. Kalau kalian ingin merekam, sentuh ikon merah. Selama perekaman, kalian dapat menggunakan ikon membisukan suara atau mikrofon. Setelah selesai rekam layar, sentuh ikon merah ini. Pilih ikon checklist untuk berhenti rekam layar. Hasil rekam layar akan otomatis disimpan di galeri. Oke, semoga bermanfaat.